Intro Halo salam sehat selalu ketemu lagi kita di newsmakermedcom.id Masih bersama saya Indra Molana Nah akhir-akhir ini masyarakat Indonesia atau publik di tanah air Kembali dihebohkan dengan video yang bermuatan dugaan penistaan agama Yang diunggah oleh seorang bernama Paul Zeng alias Cindy Paul Surya Mulyono Yang mengaku sebagai nabi ke-26 Nah Paul Zeng ini bahkan menantang agar siapapun yang berhasil menyeretnya karena hukum akan diberinya uang Bahkan Zeng menantang sejumlah orang termasuk salah satunya adalah menteri agama Untuk berdebat tentang agama Polisi mensinyalir keberadaan Paul Zeng yang saat ini berada di Jerman Memasukkan nama Zeng pada daftar pencarian orang alias DPO Dan kemudian bekerjasama dengan Interpol Lalu menetapkan Zeng sebagai tersangka penodaan agama Nah newsmaker kali ini kita akan berbicara dengan staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Atau BPIP Antonius Benny Susetio Atau yang kita kenal dengan nama Romo Benny Langsung saja Romo Benny salam sehat Salam sehat Mas Indra Iya baik Romo Minta waktunya sebentar ya Romo Tapi Romo mungkin bisa sudah mengetahui juga ya Yang lagi rame akhir-akhir ini tentang ujaran kebencian Dugaan penistaan agama ini dilakukan oleh seorang bernama Paul Zeng gitu bahkan tidak hanya apa namanya mengaku nabi ke-26 Tetapi juga apa namanya Menantang begitu berbagai orang Menantang menteri agama Menantang berbagai pihak Untuk berdebat dan merasa tidak menyesal sedikitpun Dengan apa yang dilakukannya itu Bagaimana Romo Benny melihat ini? Ya fenomena ini harus dilihat sebagai Epresi seorang beriman yang menurut saya Menyimpang dari iman dan keyakinannya Kalau orang itu percaya pada agamanya Mengakui kebesaran keilaian Tuhan Dia tidak akan menghina agama orang lain dan agama Dan sebenarnya mengolok-ngolok agama itu kan mengolok dirinya sendiri Ini kan sebenarnya kan dia hanya ingin cari Popularitas, ketenaran Tapi dengan cara-cara yang menurut saya Agak naib dan cara-cara itu Melukai nurani semua umat beriman Jadi kalau kita menghina agama orang lain Sebenarnya kita menghina martabat kita sendiri Karena nilai-nilai luhur itu Menjadi titik temu kita semua Bahwa keilaian sang yang maha kuasa Agama itu kan nilai luhur Yang tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dina Tidak boleh jadi permainan Atau bahan olor-olor Apalagi dengan menantang segala itu Itu kan bentuk orang-orang yang menurut saya Ya dalam tanda kutip Agak sakit jiwa lah Tapi persoalan mengapa Orang-orang tersebut Mau tampil seperti itu Ya mencari panggung Ini kan persoalan panggung Bahayanya dunia sosial sekarang ini Orang kan selalu mencari trending topic Apa yang menjadi trend Nah orang mencari trend Mencari popularitas Yang paling gampang adalah Menggosok-gosok emosional publik Nah agama itu kan keyakinan Hal yang sakral yang sudi Sehingga kalau itu istilahnya digosok Bahkan dilecehkan Hal-hal semacam itu akan menimbulkan antipati Dan itu menjadikan seseorang itu Begitu cepat melicit Dan menjadi terkenal Nah repotnya Kesadaran literasinya rendah Terus publik kita itu mudah terkecoh Dan mudah orang-orang seperti itu Mendapat tempat di ruang-ruang publik Maka ya orang-orang tersebut Ingin ekspresinya itu ditampilkan Bahkan orang-orang tersebut Akhirnya menjadi bagian dari toko antagonis Dan itu dicari oleh media Nah ini yang sebenarnya Maka kalau kita lebih dewasa Dalam beriman Kalau orang-orang tersebut Tidak mendapat tempat Di ruang-ruang publik Kemudian tidak mendapat perhatian Bahkan tidak perlu dipiralkan Kalau perlu orang-orang seperti itu Existensinya itu tidak Tidak apa diberi ruang dan tempat Ya dengan sendirinya Orang-orang tersebut Ya tidak akan menjadi tenar Dan tidak akan melakukan Kegiatan-kegiatan Dalam tanda kutip Menurut saya adalah Agak sedikit kegilaan itu Ya Rahmo Tapi kalau kita lihat Kan ini terbaru Beberapa media juga Sudah mewawancarainya langsung ya Bahkan mengatakan Tujuannya Ngapain saya harus cari Ini bukan soal material Ini memang Saya ingin menyuarakan Keyakinan saya Katanya begitu kurang lebih Seperti itu Rahmo Nah menyuarakan keyakinan itu Kan tidak boleh Melecehkan agama orang lain Kalau secara Akal sehat Orang-orang tersebut Kan sebenarnya Krisis eksistensi diri Bagaimana dia Kalau dia mau menyuarakan Kebenaran Ya ayo Masalah-masalah penodan agama Masuk dalam ranah hukum Ya adukan Tapi tidak berarti Karena kita Merasa diri kita itu Kan dia menganggap juga Seorang nabi Seorang nabi Nabi terakhir Otoritas dari mana Ini kan semua Ada Menurut saya orang-orang semerti Ini yang harus dicek Kejiwaan Psikologinya Ini ada apa Ini ada persoalan Persoalan eksistensi diri Persoalan mengenai Sebenarnya jati dirinya Ini gak jelas Mau hanya apa Ya kan yang dicari kan sensasi Sehingga dengan cara melontarkan itu Kemudian dia menjadi terkenal Kemudian diburu oleh media Maka dia mendapatkan ruang Mendapatkan satu tempat khusus Nah itu yang dicari Mungkin dia tidak cari uang Tapi cari popularitas Nah ini kan satu tindakan Menurut saya Tindakan yang menurut saya Melukai Nilai-nilai luhur Semua agama Jadi kalau kita Melecehkan agama Apapun Berarti kita itu Sebenarnya Melecehkan Martabat kita sendiri Karena kan Kita ini Diciptakan oleh Sang Maha Pencipta Tuhan yang Maha Esa Maka agama itu kan Sebenarnya Nilai-nilai luhur Yang berasal dari Yang di atas Jadi kalau kita Melecehkan agama Apapun Kita melecehkan Martabat kita sendiri Dan itu Menunjukkan bahwa Orang-orang seperti itu Mengalami Yang saya sebut Krisis Eksistensi dirinya Ya Nah Niromo kan Kemudian Ini makin bergulir ya Saya berpikir Teman-teman Mungkin media Juga berpikir Bahwa Setelah mengutakan ini Dia akan Hilang Atau Atau Silent dulu Ternyata ini masih banyak Juga pernyataan-pernyataan Terus dilontarkan Kurang lebih sekarang Malah bergesernya adalah Menyinggung nama gereja Sekarang ini Bahwa Sekarang ini Teman-teman gereja kan Pada cuci tangan Ini Bagaimana Romo melihat ini Yang menurut saya kan Dia kan tanggung jawab Pribadi dong Masa dia Enggak Bukul Apa Otoritas dia Apa Dan Sudah dijelaskan Oleh pendeta Komar Bahwa dia Bukan bagian Dari Gereja Dan dia Ngaku Kan banyak Juga Gak mungkin dong Kalau dia Itu pendeta Kemudian dia Itu seorang Kristen Mengaku dia Sebagai nabi Itu gak mungkin Karena Dalam kekristenan itu Tidak ada Diajarkan itu Itu kan kesesatan Lah bagaimana Dia orang Orang yang sesat Terus mengaku Bahwa dia harus dibela Apa yang harus kita bela Jadi ini kan Mengaku Sebagai nabi Itu kan Dalam Kristen Itu sesuatu yang sesat Karena sesuatu Yang tidak ada Secara teologis Menjadi dasar Argumentasi dia Karena orang Kristen Mengakui Jangan jelas Bahwa Tuhan Yesus Kristus Adalah Satu-satunya Jalan kebenaran Dan hidup Di lain itu Kan gak ada Jadi ini persoalannya Adalah persoalan Sebenarnya Yang saya katakan Tadi Dengan jangan Dia ini orang Yang mengalami Krisis Krisis iman Krisis Kisisi diri Dan sebenarnya Orang ini Tidak tahu Sebenarnya Apa yang dia Perjuangkan Hanya Emosional saja Dan mencari Yang disebut Panggung itu Nah orang-orang Seperti suka Dipanggungkan Jadi semakin Sensasi Semakin Dicari media Dia semakin Mencari Ulah Iya Nah tapi Romo kalau kita Lihat dari sisi Apa Kalau boleh kita Sebut Effort ya Usahanya Begitu Ini Kalau sekedar Krisis Begitu kan Tapi effortnya Sampai harus Kemudian Dia ke Jerman Supaya Tidak bisa Ditangkap Begitu menurut Penjelasan dia Begitu ya Logika yang disampaikan Oleh Seorang Paul Zhang ini Artinya Effortnya cukup Besar juga Kalau apakah Memang ini Sekedar soal Krisis diri atau bagaimana Sebenarnya Ya sebenarnya Kalau dia memang Mengaku sebagai Nabi Yang mengapa Dia harus lari ke Jerman Logika kan itu Nah justru Dia mencari Sebenarnya kan Dia ketakutan Orang Tapi kan Dia tetap Ingin eksiskan Jadi orang Yang tiap hari Dicari Kemudian Orang Akan mencari Dia Wawancara dengan Dia Maka bagi dia Jalan pelarian Itu sebenarnya Adalah salah satu Taktik Untuk apa Agar dia Tetap Diburu Sebenarnya Makanya sebenarnya Fenomena-fenomena Sebenarnya bisa Didekati dengan Fenomena Pada mana Seorang Fisikolog Menjelaskan Jangan-jangan Ini ada persoalan Dalam Aktualisasi dirinya Nah Teman-teman Fisikolog Akan banyak Membantu Untuk menjelaskan Fenomena Orang-orang Seperti ini Jangan-jangan Bukan hanya Kejala Yang saya Mencari ketenaran Semata-mata Tetapi juga Ada persoalan Mungkin Fisikologinya Jadi orang-orang Ini yang gagal Mengaktusasi dirinya Menjadi dirinya Sendiri Ini harus Sebenarnya Kita harus Melibatkan Para psikolog Untuk memperlisah Kejiwaannya Apakah ada Gangguan kejiwaan Atau tidak Tapi kalau orang Waras Orang yang Beriman Dan orang Yang betul-betul Konsisten Terhadap iman Kristiani Tidak akan mungkin Dia ngaku Menjadi nabi Dari mana Dasar teologisnya Lah ini Semuanya ada Problem Nah Romo Ini kan Saya kutipkan Dari Karena ini Terus bergulir Maka Isunya Saya harus Melihat Apa yang terbaru Dan sekarang Ini kan Disampaikan Atau disampaikan Dalam sebuah wawancara Dilakukan oleh media Lain Yang menyebutkan Bahwa Ketika ditanya Apa tujuan Yang mau dicapai Jawabannya adalah Agar semua Rakyat minoritas Terutama Double minoritas Bisa hidup layak Dan beribadah Tanpa rasa takut Ini membawa-bawa Ketika apa yang dilakukan Dia seolah-olah Mau menempatkan diri Sebagai Martir Yang mengatakan Bahwa Agar minoritas Terutama Double minoritas Bisa hidup layak Dan beribadah Tanpa rasa takut Dan mencotohkan Supaya bisa Seperti di Eropa Nah bagaimana Anda melihat Cara yang dilakukan Seperti ini Dengan alasan Yang Yang seolah-olah Ingin dicapai Seperti itu Menurut Roma Seperti apa Nah ini kan Sebenarnya Dia ini kan Gaya bahasanya Iberbola Kan selama ini Kita gak ada rasa takut Rasa khawatir Persoalan kita Dalam jaminan Kebebasan beragama Itu dijamin Kalau ada Kasus-kasus Itu kan kasus Dan itu kan Kasus itu kan terjadi Tidak Sebagian besar Itu kan kecil Ada misalnya Pelarangan ibadat Itu ada Harus kita akui Sulit pendirian rumah ibadat Tetapi kan Tidak berarti Kebebasan beragama Umat Kristiani Ditindas Tidak Kita selama Kita juga Persoalan misalnya Ada masalah Ya Tetapi kan Tidak seburuk Yang dia gambarkan Itu berbola Jadi menurut saya Ini tidak konsisten Kalau ada kasus Itu jatuhnya ranah hukum Dan dia gak konsisten Kalau dia konsisten Kan harusnya Memperjuangkan Tidak hanya seperti itu Misalnya kami Dari setara institus Jelas sekali Ada kasus-kasus itu Kami bersuara Kami memperjuangkan Dia kan gak pernah muncul Jadi klaim dia Dari mana Jadi ini jangan sampai Orang-orang frustasi ini Melarikan diri Dengan cara Membesar-besarkan Sesuatu Yang dia sendiri Tidak pernah Melakukan Apa-apa Ada Tapi kan Tidak seburuk Yang dia gambarkan Karena hak beribadat Itu dijamin Kau Dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 Bahkan Pasal 28 Dijaminan Regulasi jelas Dan Dalam hal ini Kan pemerintah Juga tegas Terhadap persoalan-persoalan itu Dan kesulitan-kesulitan Itu Lebih kepada Persoalan-persoalan Lokal Tetapi Kebijakan negara Tidak seperti itu Jadi menurut saya Agak aneh juga Kalau dia ngomong itu Kecuali dia ya Memperjuangkan Sejak awal Ikut Apokasi Dalam hal Bagaimana Terjadinya Persoalan-persoalan Mengenai Perlindungan Terhadap Pemadu agama Tidak pernah Muncul kok Mas Itu siapa Kok tiba-tiba Muncul Dan bicara Seolah-olah Dia sebagai Sekarang datang Dengan menjelekan Agama tertentu Tapi mengakunya Ada Memperjuangkan Minoritas Itu aneh ya Berarti ya Aneh Dan itu Sebenarnya Menurut saya Dia mengalami Logika Yang agak Miring Karena secara Logika Orang-orang itu Kan harusnya Berbicara Berdata-faktan Dan data Dia kan manipulasi Pakta dan data Kedua Dia tidak punya Otoritas apa Karena dia juga Enggak pernah Memperjuangkan Minoritas Agak aneh Dan nama itu Membawa-bawa Nama perjuangan Minoritas Nah iya Nama itu juga Agak aneh Tiba-tiba Muncul Gitu loh Dan menurut teman-teman Gelar kependetaannya Juga enggak jelas Dari mana Berarti ini juga Bisa disebut Malah Apa namanya Mengklaim-klaim Dan membawa-bawa Nama gereja Ini malah Artinya sebenarnya Juga Persoalan yang lain Lagi begitu ya Romo Sehingga Dia ini kan Sebenarnya Yang banyak Menyeret potensi Komplek Karena klaim Sepia itu Maka Untung aja Masyarakatnya Cerdas Dan tidak Mudah dipengaruhi Sehingga Tidak terseret Dalam komplek-komplek Yang Menuansa Keagamaan Yang sebenarnya Akibat dari Apa ya Dari Apa ya Dari ketidak Dari Apa ya Dari orang-orang Yang memang Sengaja Menciptakan Komplek Gitu loh Jadi ini Bisa disebut juga Sebagai Paul Zeng Ini adalah Pemicu konflik Yang sangat serius Lebih baiknya Sebut provokator Provokator Ya Tapi kan Sebenarnya Tetapi kan Orang-orang Semacam ini Sebenarnya Orang-orang Yang tidak punya Tanggung jawab Secara moral Dan secara Optis Sebagai warga negara Yang harusnya Kalau dia memang Ada persoalan itu Ayo perjuangkan Kita punya Kau sarananya Gini loh Kita punya Bisa dia lapor Ke Komisi Asasi Manusia Dia bisa lapor Ke DPR Ada jaminannya Dia bisa melaporkan Itu kepada publik Dia bisa menulis Dalam surat pembaca Opini Dia bisa datang Misalnya ke setara Istitut tempat saya Bisa Bung kita seringkali Apokasi Tapi Ini kan Sebagai bentuk Dari Ketidak adanya Rasa tanggung jawab Dan tidak memiliki Yang disebut Menurut saya Sen of the willing Merasa memiliki Republik ini Tapi justru Dia menghancurkan Republik ini Dengan cara Membuat provokasi Dan wadu domba Sehingga terjadilah Penuturan Antar umat beragama Dan ini yang paling bahaya Sehingga Narasi-narasi Semacam ini Jangan diberi ruang Dan diberi eksistensi Di ruang-ruang publik Bahkan di media sosial Karena orang-orang Sesebut adalah Penganjur Yang saya sebut Kultur kematian Ya orang-orang ini Mengapa kultur kematian Karena dia Mengajukan Dia karena secara Masif Membuat prokagawa propaganda Yang memanupulasi Kebenaran Dengan cara apa Mengadu-ngadu emosi Dengan mengaitkan Anggama Ini kan sesuatu Yang menurut saya Berbahaya Nah ini kemudian Menarik juga Dari hasil wawancara Dengan Paul Zeng ini Yang kita kutip Dari sekali lagi Dari media lain Menarik sekali Karena membawa-bawa Nama Pancasila Menyinggung soal Sila pertama Ketuhanan yang mahesa Bahkan menjawab Apa di Eropa Dengar Persekusi agama Di sini Justru orang-orang Yang dipersekusi agama Larinya ke sini Begitu Nah Di Indonesia Terjadi banyak hal Yang disebutkan Ya ini sengaja saya Saya Apa Filter dikit ya Rom Di Indonesia terjadi Banyak persekusi-persekusi Agama Begitu Nah menurut Rom Apakah Kemudian Layak dia Menyinggung dan Membawa-bawa nama Pancasila Dalam hal ini Bahwa kalau dia Melecehkan agama Kan itu Bertendangan dengan Pancasila Khususnya sila pertama Karena dengan Melecehkan agama Itu kan sebenarnya Dia menghina Tuhannya Dan siapa yang menghina Tuhannya Itu sebenarnya Mengkhianati sila pertama Tapi dia juga Mengancam dari apa Kemanusiaan Jadi sila kedua Ya sih Dia langgar Karena kemanusiaan dilanggar Apa yang terjadi Adu domba Sila persatuan dirusak Umat agama yang harmonis Yang biasanya Kalau ada masalah Bisa bermusawarah Permupakan Diancurkan Dan yang terakhir Dia menodai Rasa keadilan Adil itu kan berarti Kalau orang Memperjuangkan keadilan Kebenaran Tidak Menebarkan kebencian Tetapi orang Memperjuangkan keadilan Kebenaran itu Kalau ada masalah Dia mencari Mengadakan Avokasi Penyadaran Mencari solusi Itulah orang-orang Memperjuang keadilan Tapi justru dia Memanupulasi Semua persoalan itu Hanya untuk apa Mencari ketenaran dirinya sendiri Nah kita bisa lihat Rekam jejaknya Dia siapa Enggak jelas juga Tiba-tiba Ini yang saya katakan Bahwa bahaya Media sosial itu Kalau tanpa Adanya pendidikan narasi Dan pendidikan kritis Orang bisa memanupulasi Mencari ketenaran Dengan apa Dengan melarikan dirinya Dari sebuah realita Kemudian dia menggunakan Media sosial Menjadi alat dari Propaganda dan provokasi Ini berbahaya Ya Nah Romo Kalau bicara tadi Dampak yang digambarkan Tadi sangat mengerikan Bisa terjadi Konflik horizontal Begitu ya Kalau kemudian Banyak orang seperti ini Bermunculan Nah Tetapi artinya Bagaimana kemudian Tanggung jawab dari Kepolisian Kira-kira Apakah memang Dituntut kepolisian Untuk baru bisa Segera menghadirkan Dan menangkap Seorang bernama Paul Zang ini Jadi gini Sebenarnya Tugas polisi itu Profesional Jadi semua Unsur-unsur Yang membuat Penodaan terhadap Agama Siapapun Itu harusnya diproses Supaya keadilan Tercipta Lah problem kita Menghadapi situasi ini Adalah situasi Yang dalam teori-teori Komunikasi Adalah situasi Yang tidak menyenangkan Nah dalam situasi Ketidak menyenangkan Itu karena apa Orang-orang Yang melakukan Penodaan agama Itu Tetap eksis Bahkan Orang itu Merasa kebal hukum Nah inilah Tantangan Dari kepolisian Sehingga Saya berharap Dan saya yakin Polisi akan Segera kok Menangkap Tetapi kita berharap Polisi juga Melakukan yang sama Pada setiap orang Yang melakukan Penodaan terhadap Agama yang lain Sehingga Rasa keadilan Itu berlaku Untuk semuanya Siapapun yang melakukan Penodaan agama Apapun harus Hukum Karena itu Sebenarnya melecehkan Dan orang yang menggina Agama itu Sebenarnya melecehkan Terhadap Nilai-nilai Pancasila Nah Romo Kan tidak hanya Kasus Paul Zeng Yang juga lagi Rame sekarang Akhir-akhir ini Kita juga Mendengar Kasus Dugaan Penistaan agama Yang dilakukan Oleh seorang Bernama Desak Madi Darmawati Nah Secara Makro Sejarah Romo Kalau kita Apa namanya Mau bicara Secara makro Kenapa Masih Bermunculan Orang-orang Seperti ini Bukankah Sebenarnya Kultur kita Ini adalah Kultur yang Tepos liro Di tengah kemajemukan Toleransi yang tinggi Tetapi kenapa Kemudian di era Di era Teknologi Seperti saat ini Bahkan Mark media sosial Ini seperti Seolah menjadi ajang Orang bisa merasa Apa Menyampaikan Hal apapun Begitu ya Tanpa melihat Batas-batas Yang Seharusnya Dipahami Dan tidak Melampaui Batas-batas tersebut Ya saya Saya melihatnya Itu ada Kedangkalan Kita Dalam Memahami Fenomena baru Yaitu Munculnya Maratnya Dunia maya ini Kedangkalan itu Itu juga Akibat dari Ketidakmampuan kita Untuk Menjadi Apa Jadi Diri yang Dewasa Nah kalau Orang Dewasa Dalam arti Memiliki Pengetahuan Matang Kemudian Orang itu Tidak Apa Tidak Mau Dengan Cara-cara Sensasional Menjadi Tenar Mungkin Orang itu Tidak Akan Melakukan Itu Tetapi Dalam media Sosial ini Ada Fenomena Menarik Bahwa Orang Ingin Dikenal Publik Dengan Cara Bagaimana Menjadi Piralkan Apa yang Terjadi Orang Cari Sensasi Yang Paling Mudah Mencari Sensasi Salah Satunya Adalah Menggunakan Agama Ini Maka Kalau Orang Apalagi Orang Tidak Agama Kemudian Mengejek Agama Orang Lain Dia Ingin Mencari Dukungan Dukungan Ini Dibutuhkan Dia Tanpa Belajar Agama Yang Mendalam Tanpa Dia Mengenal Mungkin Kitab Suci Secara Baik Tiba-tiba Jadi Orang Populer Undang Kemana-mana Karena Apa Kepublik Indonesia Masih suka Yang Sensasional Ini Sehingga Orang Itu Seolah Mendapatkan Eksitensinya Dengan Cara Membangun Yang Disebut Kepalsuan Ini Kepalsuan Jadi Dia Mencari Sensasi Itu Seolah-olah Dengan Cara Dia Membangun Satu Opini Ini Bahwa Saya Sudah Mengalami Yang Disebut Pertobatan Dalam Bisik Agama Itu Kemudian Menemukan Kebenaran Tetapi Dengan Cara Menjelekan Keyakinan Yang Dia Yakin Atau Menjadikan Kejakinan Orang Lata Cara Ini Selalu Terjadi Dalam Era Digital Ini Menjadi Masif Karena Apa Orang Orang Sekut Masih Mendapatkan Simpati Publik Tujuannya Mendapat Simpati Publik Bahwa Dia Akhirnya Kalau Sudah Dapat Publik Dia Dikenal Mendapat Pengikut Banyak Mendapatkan Itu Ujung-ujung Motifnya Cari Duit Jujurnya Ujung-ujungnya Orang itu Hanya itu Yang dikejar Cari Duit Akhirnya Satu loncatan Nah Ini Yang Bahaya Maka Pentingnya Pendidikan Literasi Pentingnya Kritis Pentingnya Kita Menggunakan Media Sosial Secara Bijak Ini Disini Nah Kalau Publiknya Dewasa Orang-orang Tidak Diberi Tempat Tidak Diberi Ruang Dan Tidak Mendapatkan Simpati Publik Ya Tidak Laku Kalau Tidak Laku Dengan Sendirinya Ini Hukum Pasar Dengan Sendirinya Orang-orang Itu Ya Akan Hilang Ini Hukum Pasar Kok Apa Yang Bisa Kita Lakukan Romo Kalau Kemudian Trendnya Adalah Ternyata Dunia Digital Media Sosial Ini Bisa Menawarkan Orang Bisa Mendapatkan Dengan Mudah Pendukung Kalau Dia Berani Kontroversial Kontroversial Sepertu Cara Dilakukan Melanggar Hukum Tidak Kemudian Tidak Mau Tahu Itu Pokoknya Kontroversial Apa Yang Bisa Kita Lakukan Romo Karena Posisi Romo Mungkin Ada Di BPIP Bisa Memberikan Gambaran Penjelasan Harus Dilakukan Sekarang Adalah Pertama Bagaimana Mau Tidak Mau Ini kan Persoalan Yang Paling Dasar Yaitu Bagaimana Kom Impo Menertibkan Orang-orang Seperti Ini Jangan Diberi Ruang Maka Maka Kalau Orang-orang Seperti Ini Kanal-kanal Youtube Harus Diblokir Dan Ini Tegas Jadi Kom Impo Jangan Kompromi Kedua Harus Ada Pendidikan Literasi Dari Masyarakat Mengenai Bagaimana Pengguna Media Sosial Secara Bidak Dan Bagaimana Media Sosial Menjadi Alat Pemersatu Bangsa Sehingga Kalau Ada Muncul Agama Yang Menebarkan Kebencian Yang Menebarkan Pemusuhan Yang Menjelekan Agama Orang Lain Jangan Diberi Tempat Maka Harus Ada Kesadaran Bersama Dalam Komunitas Para Pengguna Gadget Untuk Menjadi Yang Saya Sebut Komunitas Pemutus Kata Bukan Penggiat Kata Kalau Kita Komunitas Penggiat Kata Orang-orang Itu Diberi Tempat Mendapatkan Panggung Dipiralkan Ya Seneng Lah Makanya Harus Ada Kesadaran Kritis Demi Menjaga Kutuan Bangsa Negara Yang Majemuk Ini Dan Negara Yang Terdiri Dari Banyak Agama Dan Keyakinan Ini Menjadi Kesadaran Bersama Kesadaran Ini Hanya Mungkin Kalau Kita Punya Bagaimana Menjaga Etika Dalam Dunia Sosial Maka Pentingnya Dimensi Etis Ini Menjadi Sangat Penting Bagi Setiap Orang Bahwa Orang Yang Dengan Sengaja Dengan Kesadaran Ingin Mencari Ketenaran Dengan Cara Menyebabkan Keutuan Bangsa Ini Akan Terpeda Belah Jangan Diberi Ruang Dan Tempat Kuncinya Satu Ketegasan Regulasi Maka Dalam Arti Ini Kom Impo Harus Berani Mengadakan Satu Ya Apa Bukan Kesadaran Tapi Kendak Untuk Melakukan Eksekutor Terhadap Mereka Ini Jangan Diberi Tempat Tidak Ada Kompromi Tetapi Orang Orang Semacam Ini Jangan Diberi Ruang Untuk Eksis Karena Sudah Menghancurkan Keutuhan Hidup Berbangsa Bernegara Kalau dia Seorang Seorang Memang Pemberani Ya Dia Harus Datang Dan Mempertanggungjawabkan Apa Yang Dia Lakukan Itu Merusak Martabat Yang Disebut Kemanusiaan Karena Dia Sudah Menghina Tuhannya Dan Menurut Saya Kalau Apalagi Kalau Dia Mengaku Nabi Nabi Itu Tidak Perlu Takut Tidak Perlu Lari Dimana Mana Nabi Itu Penyuara Kebenaran Kalau Dia Takut Dan Lari Sebenarnya Ada Masalah Apa Nah Justru Disini Dia Bukan Orang Yang Sosok Yang Satria Sosok Yang Memperjuangkan Nilai Tetapi Dia Hanya Pejundan Yang Hanya Mencari Sensasi Tetapi Mengorbankan Jutaan Orang Untuk Hidup Dalam Situasi Yang Sebenarnya Damai Menjadi Tidak Damai Nah Orang-orang Semacam Ini Adalah Seorang Pengejut Dia Ini Menantang Menantang Beberapa Nama Untuk Berdebat Soal Agama Kira-kira Romo Kira-kira Artinya Dia Memposisikan Diri Bahwa Dia Mengetahui Agama Secara Lebih Besar Bagaimana Romo Tidak 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 Akan Seperti Dia Karena Seorang Beriman Itu Adalah Orang-orang Yang Saleh Dan Orang-orang Yang Saleh Itu Adalah Orang-orang Yang Selama Ini Sopan Menyujung Tidugi Nilai-nilai Martabat Manusia Dan Orang Itu Adalah Orang-orang Yang Andok Asok Karena Orang-orang Yang Beriman Selalu Mencintai Sesamanya Dan Tidak Melukai Sesamanya Karena Orang Mencintai Tuhannya Berarti Dia Mencintai Manusia Tetapi Orang Yang Membenci Manusia Dia Membenci Tuhannya Karena Kemuliaan Tuhan Ditemukan Dalam Setiap Nurani Manusia Yang Memiliki Suara Hati Dia Itu Sudah Mengalami Matinya Suara Hati Dan Kedangkalan Nalar Itu Yang Menyebabkan Dia Sebenarnya Tidak Memahami Apa Yang Sebenarnya Ia Perjuangkan Oke Baik Semoga Menjadi Pelajaran Kita Semua Kita Semua Romo Beni Terima Kasih Atas Waktunya Di Newsmaker Medcom .id Dan Semoga Ini Sekali Lagi Jadi Pelajaran Bagi Kita Semua Untuk Saling Menghormati Dan Menghargai Antara Manusia Antara Keyakinan Apapun Itu Romo Beni Terima Kasih Sekali Lagi Selamat Sore Salam Sehat Selalu Untuk Kita Semua Romo Beni Dan Itulah Perbincangan Kita Di Newsmaker Kali Ini Terima Kasih Anda Masih Terus Menyaksikan Newsmaker Medcom .id Yang Selalu Hadir Di Setiap Hari Sabtu Pukul 17 Waktu Indonesia Barat Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.